Hai guys welcome back to my channel base for beginners Oke kenapa gue bikin video segitu lama dan sekarang gue bikin lagi karena maklum ya Sekarang kan job-job musisi lagi agak susah gara-gara beredar virus Corona tuh guys positifnya kita bisa berkarya di rumah ya kaya di rumah dan kali ini gua bakal ngebahas sedikit tentang ada tiga-tiga yang gubas tetap tiga yang pertama itu adalah yang kedua itu adalah penerapan gimana cara menurut lagu yang baik dan benar tips dan trik ya terus yang ketiga itu kita akan coba terapin improvisasi di lagu kulikan yang kita kulik Oke let's go yang pertama akan gue bahas adalah eh pake hand sanitizer dulu terbebas dari koron nggak tahu kan kalau kita toto main ternyata virus Corona udah ada di sini amah kalian harus keep healthy dan tetap hidup sehat pola makan diatur dan jangan batuk oke yang pertama gue bakal bahas itu tadi kan gue bilang itu Moods Moods Oke kita mulai aja ya Moods itu apa sih kita mulai dari nada biasa ya nada C ini ya ini C ya Oke C biasa jadi dalam tangan ada C itu kan ada beberapa ini ya beberapa nada tadi saya bilang C D E M G A B C Oke jadi FG ABC ini kita mau tahu jalurnya bagaimana aja kalau misalnya kita nge-improve kalau misalnya lagu itu do nya dari C do nya dari C berarti kita harus eh jangan sampai keluar jalur gitu ya itu kalau lagu-lagu yang simpel ada beberapa yang namanya outside itu nanti bakal dibahas nanti sekarang kan masih inside yang improvisasi yang nggak keluar jalur Oke contoh ya dari nada awalnya C do C modnya adalah C D E M G A B C Oke itu awalnya di C yang kedua itu nada kedua re nya itu di D D nya adalah itu yang pertama tadi kan namanya ionian nada satu ada ionian nada kedua itu adalah dorian 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 itu D jadi re adalah dorian itu tangan adanya D E F G A B C D E E F G A B C oh kan yang ini ada ya kita Setelah yang With that A B C D D E N ada ya tuon adanya kalau misalnya�od Corporate dan muat 브�icara けて mulai kalau mau ti decid看看 D D di D dari D nya di akhirnya Seperti ini kan kamu mau nge-improve oke yang bisa juga Dan yang ketiga itu lebih tit E E E F G I B T I D E A B C C E e E Nah, terus yang keempat itu adalah Lydian Lydian itu dari F4 F ya F, B, A, B, C, D, F Nah, terus yang kelima adalah Mixolydian Mixolydian itu di G, disini bisa Disini bisa, langsung di G G, A, B, C, D, E, F, G Jadi bentuknya kayak kotak Itu Mixolydian Nah, terus yang keempat itu adalah Namanya ini Ini namanya Itu di A A, B, C, D, E, F, G, A Itu minor Biasa nada ke-6 itu adalah minor Yang terakhir adalah Locrian Locrian itu Itu di B B, C, D, E, E, F, G, A, B Ini nadanya agak Nadanya itu agak sedikit ini Karena nadanya diminis sebenarnya B itu kan diminis Jadi, nadanya itu Ini sih sebenarnya gak usah terlalu diambil pusing ya Jadi, modes-modes ini Akan dipakai kalau misalnya Kalian butuh aja Bingung kalian improve di mana Nah Supaya gak keluar dari jalur Usahakan yang ada-ada di Nada-nada itu Dipakai Yang kedua adalah Tips-tips ngulik lagu Ini agak-agak seru nih Kalau tips-tips ngulik lagu Karena Bingung gimana sih Cara penerapan nguliknya Atau kayak gimana Yang pertama adalah Tipsnya yang pertama Untuk ngulik lagu Adalah Cari Gimana cara mencari nada do Dengan musik Eh, dengan suaranya bisa Satu ini Saya pakai yang simple-simple aja Lagunya Maroon 5 Sugar Nah, di lagu Sugar ini kan Cuma ada Empat chord Dia cuma ada empat chord Yang akan muter-muter Di situ Dan Di situ Saya akan kasih tau Para bass bro Eh, sorry Satu lagi Gue bakal nyebut kalian Mulai dari sekarang Adalah bass bro Karena Apa ya sebutan yang keren Buat Orang-orang yang nonton vlog gue ya Karena Ada bass bro Di situ ada bass bro Oke Oke Jadi Tadi Lanjut lagi Kita ke Tips ngulik lagu ya Lagu Sugar Gue bakal puterin lagunya Dan coba dengerin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Kalau kalian gak tau Apa bedanya minor dengan minor Mayor Mayor itu terlihat lebih gembira Dan minor itu lebih sedih Coba rasain aja Coba dengerin Kalian pasti berkala Ternyata Satu Ternyata Oke 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 Ternyata O Sampai Sampai Cis Mayor. Sekarang kita cari gimana kah Do nya, bagaimana carinya di Do. Kalian juga harus nyanyi kayak lagunya. Oke, itu lagunya kayak gitu. Ada dua Mayor dan dua Minor di sini. Biasanya Do nya, Do itu adalah selalu Mayor. Tapi kita cari apakah dia Fis atau Cis. Coba kita cek di Fis. Coba kita cek di Fis. Biasanya Do. Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. I'm Rock'n'Bai, La, 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 La. Gak masuk kan? Kalian pasti film musikal kalian pasti bilang bahwa Do nya bukan di situ. Coba kita cek di satu lagi. Cis. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Oke. Masuk kan kira-kira. Kalau musikal kalian juga harus jalan kirim kalian bahwa itu adalah masuk. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Kita pakai. Coba di situ. Berarti adalah Do. Berarti. Do, Re, Mi, Fa. Ini adalah dada keempat. Fis mayor adalah dada keempat. Itu di Fa. Terus. Berarti. Fa. So, Na. Base minor adalah La. Dada keempat. Minor. Minor totok. Itu. Oke. Lalu. D. Dis minor itu dada ke dua. Re. Do. Di. Cis mayor. Oke. Sekarang kita, sekarang kita, sekarang kita sebutkan dengan angkanya. berarti chord nya adalah Fa La Re Do jadi kita lihat 4 6 2 1 4 6 2 1 nah kalian kalau ngomong iprof kalian pakai pentatonic di nada 2 atau nada bukan 6 juga bisa pentatonic pentatonic standarnya nih gue kasih shortcut aja ya ini sebenernya bukan ilmu atau apa cuma kalau biasanya gue itu menerapkan doremit fasola sido itu dari kita cari pentatonic nya pentatonic nya adalah biasanya doanya disini nada nya ke 5 5 6 1 2 3 5 6 1 2 oke coba ya kalian mau bentuk aja itu oke contohnya oke itu adalah bentuknya jadi kalau kalian mau ngomong iprof bisa dari situ-situ oke itu adalah tips salah satu tips ini lebih simpel dulu nanti kita akan bakal expert di video-video saya selanjutnya jadi tetep subscribe dan tetep dengerin terus ya dan tonton terus video saya ya kalau mau ada selanjutnya karena subscriber juga masih sedikit dan thank you banget kalian udah subscribe semuanya kalian luar biasa oke itu adalah tips tips-tips muridnya sekarang saya akan coba terapkan itu dan ada beberapa pentatonic yang saya pakai untuk nanti saya terapkan pada saat saya kita improvisasi di lagu yang itu oke oke ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!